Halo people with the spirit of learning, kembali lagi pada channel saya, Bildri Petangga dan pada kali ini kita akan berkenalan apa itu Viver dan juga kita akan belajar tips-tips ampuh langsung dari master Viver nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu jadi Viver itu adalah marketplace ya? iya, marketplace buat freelance, buat jual jasa ya nah, jual jasa, jadi cocok banget nih untuk kalian seorang desainer, developer, programmer, video editor atau bahkan sampai pada pekerjaan yang tidak terkait dengan IT seperti UX copywriter, juga ada data entry nah, disini kita juga akan belajar tips-tips ketika kita memulai Viver juga kita akan mengenal lebih dalam langsung dari expert-nya praktisi, praktisi paper oke, mungkin beberapa dari kalian sudah kenal ya dengan mas yang satu ini dan, tapi saya juga akan membiarkan dia untuk berkenalan terlebih dahulu pada video kali ini oke oke, kenalan nih? iya oke, aku biasanya kalau di internet seringnya pakai nama Yoko Bom Yoko Bom iya, jadi pekerjaanku sekarang full-time freelancer dan aku main di salah satu ya di market, Viver oke jadi aku sering bikin video juga di Youtube tentang freelance dan tentang Viver itu nah, nanti kalian bisa cek nih di deskripsi video nanti saya bisa masukkan link dari channel Youtubenya Mas Yoko Bom ini ya karena disana banyak sekali tips-tips ampuh seorang freelancer nah oke Mas Yoko, jadi ini kita baru tahu nih Viver itu apa dan kita mau mulai nih nah, mungkin dari Mas Yoko ini ada beberapa tips yang mungkin bisa diberikan kepada kita seorang pemula oke, jadi gini kita harus tahu sistemnya Viver dulu ya kan, jadi tiap-tiap marketplace situs freelance gitu beda-beda ada yang sistemnya ngajuin proposal, kayak di Upwork kan iya, Upwork ngajuin proposal di freelancer, kalau gak salah juga sama tapi kalau di Viver ini beda jadi kita bikin gig namanya oh gig itu kayak ibaratnya jualan kita jadi kita punya etalase sendiri bener jadi ketika kita daftar di Viver sebagai seller, itu ibaratnya kita buka toko buka toko buka toko, lalu kita buat gig nah gig itu jualan kita apa yang kita bisa jual service-nya kita berikan bener apa yang kita jual adalah jasa-jasa kita oke misalkan aku sebagai desain dari avisi, aku jual desain ya misalkan desain logo, desain bisnis card bener, ilustrasi dan lainnya kalau misalkan teman-teman ada yang programmer juga bisa menjual jasa programming-nya oh gitu jadi itu tadi yang pertama dulu sistemnya adalah kita jualan disitu jualan kita buka toko buka toko bener jadi gak ada ngajuin proposal ada juga sih sebenernya baru cash itu menu lainnya juga tapi intinya Viver itu itu dulu kita buka gigs jualan kayak gitu oke nah ketika kita membuka gigs kan kalau saya perhatikan itu Viver itu namanya 5 ya 5 dollar berarti bener nah apakah harga semua gig itu 5 dollar atau bisa di atas 5 dollar oke itu pertama bahasa marketingnya Viver sebenernya oh buat ibaratnya narik calon pembeli calon pembeli jadi Viver itu konsepnya adalah menjual jasa mulai dari 5 dollar 5 dollar tapi ada kata mulainya mulainya jadi mulai start awalnya itu 5 dollar tapi setelah itu terserah kamu mau jualnya berapa mau jual 50 dollar 100 dollar terserah nah jadi kalian gak usah khawatir nih misalnya kalian-kalian ini kalian anggap bahwa oh kalian gak pantas dibayar 5 dollar kalian bisa mengajukan harga lebih tinggi ya iya kita bisa oke nah ketika kita sudah memiliki gigs kita sudah memberikan harga itu sistem pembayarannya seperti apa ya jadi ibaratnya simpelnya gini pernah belanja di toko lenang kayak tokopedia Bukalapak pernah ya kita kan bayar dulu bayar dulu ke Bukalapak ya atau tokopedia di Viver juga sama pembeli itu bayar dulu ke Vivernya lalu kita kerjain kerjaannya kirim ke pembeli setelah beres pembayarannya itu di transfer ke kita ooooh jadi aman ya aman jadi kita gak perlu khawatir gak dibayar ya bener jadi bayar itu pembeli itu sudah bayar dulu ke Viver tapi ibaratnya di tahan dulu si Vivernya iya ketika pekerjaan sudah selesai baru uangnya di transfer ke kita dan itu pembagiannya 80-20 80% buat kita 20% ya ibaratnya pajaknya yang buat Vivernya jadi gini misalnya kalian baru selesai gigs nih seharga 5 dolar berarti yang masuk ke kalian tuh hanya 3 dolar ya 4 dolar 4 dolar iya nanti 1 dolar ini akan diberikan kepada Viver untuk bayar servisnya mereka ya iya betul nah mas Yoko misalnya saya nih udah dantar di Viver saya udah tiap hari kerja nih sebagai freelance nih mungkin 100 pekerjaan sudah saya selesai kan iya nah kira-kira di balance saya ini kan di wallet di Viver itu misalnya ada 1000 dolar nah ntar sharingnya itu gimana ya ada 2 cara kalau di Indonesia yang pertama itu oleh Paypal Paypal yang kedua Payoneer Payoneer iya oh berarti langsung ke third party ya iya kalau ke bank itu bisa nggak untuk di Indonesia nggak bisa belum bisa ya belum bisa kalau di negara kayak Amerika bisa tapi di Indonesia belum bisa jadi kita harus pakai Paypal atau Payoneer nah nanti kalau setelah dari itu baru kita tarik ke bank lokal oh nah jadi gitu guys kalau kalian mau bikin akun buat pembayaran pastikan kalian menggunakan Paypal atau nggak Payoneer nah misalnya saya sudah punya akun Paypal nih saya nggak pakai Payoneer saya pakai Paypal nih nah itu tiap per bulan atau per minggu cairnya dananya jadi setiap kali kita selesai ngerjain pekerjaan uangnya cair ke balance kita itu setiap 2 minggu sekali itu bisa ditarik berapa pun jumlahnya berapa pun jumlahnya bisa ditarik ke Paypal kita oh nanti dari Paypal baru bisa direct ke bank ya iya langsung ke bank kita ya iya nah setelah-setelah dari Paypal ke bank itu ya tergantung Paypalnya biasanya iya 1 hari sampai 4 hari nah jadi jangan khawatir nih kalian nggak usah nunggu sebulan 2 minggu langsung gajian ini ada satu lagi ya satu lagi yang masih saya bingung mungkin kalian juga masih bingung ya ketika kita membuat gig kan banyak banget tuh ya ada aturannya seperti bisa menambahkan video atau foto thumbnail itu agar lebih menarik gimana ya oke jadi tipsnya bikin gig gini kita tahu dulu apa yang kita mau jual kalau misalkan desain nah dispesifikin lagi desain desain apa lagi? ada satu kategorinya ya bener kalau desain desain secara umum misalkan desain katakanlah yang paling gampang desain logo lah desain logo pun harus di spesifikan lagi logo apa nih? logo export kah? atau logo retro kah? iya nah itu harus di spesifikan lagi kalau udah spesifik bikin gig kita udah tahu kalau aku nyebutnya super niche super niche karena ada niche nah ini masuk lagi nih masuk super niche iya terus tipsnya portfolio yang pertama yang harus bagus iya rapih ya iya yang jelas harus menarik lah buat ibaratnya pembeli pertama lihat portfolio kita udah tertarik gitu udah menariknya engage ya iya bener nah itu itu portfolio terus teman-teman bisa kasih video juga kasih video itu biasanya video pembuatannya misalkan kalau desain kasih aja prosesnya itu lebih menarik lagi itu bisa menjadi nilai tambah ya bener untuk calon klien kita ya iya mereka tahu cara kerja kita tuh gimana iya jadi kayak kita lebih teriakinkan aja mereka lebih teriakinkan sama kualitas kita lah iya terus abis itu setelah tadi udah tahu spesifik gig terus portfolio yang menarik abis itu judulnya ini paling penting juga iya kadang karena kita yang gak gak nantik bahasa inggris ya kadang tuh bahasa inggris kita salah-salah suka salah-salah gak apa-apa sih sebenarnya salah ke masalah susunan bener aja gitu oke nah jadi tipsnya mending teman-teman kayak amati aja gig yang udah laris terus dimodifikasi nah jadi kalian misalnya belum pandai ya belum pandai bahasa inggris kalian tidak perlu khawatir bener karena disana kan banyak kompetitor kita disitu kita bisa belajar bagaimana mereka menulis judul deskripsi iya nah dari situ kita juga bisa belajar bahasa inggris dan kita modifikasi aja sesuai dengan kebutuhan dari gigi kita oh iya dan satu lagi deskripsi itu juga harus jelas jadi kalo misalkan jasa kita kan biasanya di Fiverr tuh ada paketannya juga ada yang 5 dolar misalkan 5 dolar 20 dolar 30 dolar nah nanti di deskripsi ditulis yang jelas yang 5 dolar dulu dapetnya apa aja yang misalkan yang naik lagi 30 dolar dapetnya apa aja yang 50 dolar dapetnya apa aja itu harus jelas karena kalo gak jelas nanti kelainnya juga bingung gitu dan mereka bisa salah paham gitu masa kalian mau sih desain logo yang bagus tapi hanya dibayar 5 dolar iya jadi salah paketan nah kalian harus juga teliti ya sering membaca oke mas Yoko ini terakhir nih kita perlu banget nih langsung dari mentoren nih mungkin kan seorang mentor kan punya pengalaman banyak ya nah jujur ya mas Yoko ini kan bukan kelahiran dari negara Inggris kan tapi bekerja sebagai freelancer tuh kebanyakan kliennya orang Inggris kan nah gimana cara kita bertahan dan menghadapi klien tersebut oke biasanya jadi kendala yang jadi apa ya hambatan orang untuk mulai berfreelance ke luar nyari klien ke luar itu bahasa dia gak pede bahasa Inggrisnya aku sendiri gak bisa bahasa Inggris bahasa Inggris itu pas-pasan jadi aku ngandulin tekan selet aja ya dulu ngandulin tekan selet aja sama plugin Grammarly itu ya Grammarly ya addon di Google Chrome itu Grammarly itu bagus banget buat ngoreksi grammar-nya yang gak bener lah nah udah pake dua itu aja lainnya nanti pasti lama-lama jadi kayak ngerti sendiri terbiasa ya terbiasa jadi kayak yang penting bahasa Inggris tuh kayak si pembeli ngerti kita ngerti udah beres gitu beres gitu ini bukan ujian bahasa Inggris kan nah jadi sebagian besar kalian juga akan mengerti gitu bahwa kamu bukan dari negara Inggris gitu jadi mereka akan coba untuk berkomunikasi lebih muda lagi dengan kamu ya betul nah disini kita sudah kasih kulit-kulit juga sedikit daging ya tips-tips untuk FIFA ini jadi kita pengen tahu dulu nih ada seberapa banyak sih peminat FIFA di channel ini gitu nah jika kalian ingin belajar lebih lanjut silahkan periksa di video deskripsi ya saya sudah berikan linknya itu langsung diajarin sama Mas Yoko Bom oke jawab nah jadi Mas Yoko Bom ini founder juga dari High Academy ya di High Academy itu ada kelas FIFA ada kelas apa lagi? ada kelas Photoshop Photoshop Illustrator Illustrator baru dua itu sih baru-baru bahas nah jadi jika kalian berminat untuk belajar FIFA silahkan ambil dari ketiga kelas tersebut ya kelas FIFA ya nanti kalian cek aja di video deskripsi oke people with the spirit opening terima kasih telah menonton dan terima kasih juga Mas Yoko atas tips-tipsnya semoga mereka yang berminat bisa belajar langsung dari Mas Yoko iya oke nah jadi jangan lupa ya langsung cek aja di video deskripsi dan ya jangan lupa di share, like, dan subscribe oke bye bye